Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minatani Mandiri Channel. Semoga di kesempatan kali ini semua sahabat tetap diberi kesehatan layar batin. Amin, amin. Pada saat ini atau kegiatan hari ini kita mau mengambil cacing sutra. Cacing hasil perburuan tadi pagi. Hasil perburuan dari God, dari Riga Haji. Alhamdulillah. Seperti ini hasilnya. Sekarang waktunya mengambil dari bak. Seperti ini lho. Alhamdulillah. Kita mendapatkan ya agak lumayan. Ini pakan yang paling bagus untuk larva lili. Tidak ada yang menyamai selama ini. selama saya berbudidaya pembenihan untuk pakan larva paling bagus adalah cacing sutra. Tapi ya itu kalau beli ya mahal, kalau cari ya gampang-gampang susah. Tapi Alhamdulillah untuk saya ya bisa cari sendiri, terkadang ya bisa jual. Seperti ini. Seperti ini. Ini caranya. Seperti ini. Kita ambil. Kita taruh dalam wadah. Sekarang ganti tempat satunya. Ini tadi dapat beberapa bak. Cacing sutra selama ini belum ada yang yang memanye-menyamai. membandingi, menyamai paling bagus itu cacing sutra. Kalau cara mencarinya, ya seperti pernah saya upload pada video-video yang lalu. Di sawah, di got. Biasanya yang bisa tumbuh sacing sutra itu limbah pematongan ayam. Limbah industri tahu. Limbah industri tempe. Ya, terus limbah rumah tangga yang terkumpul di dalam got. Itu juga bisa tumbuh cacing sutra. Kalau di tempat sini, di aliran sungai daerah saya sini. Tidak bisa tumbuh cacing. Karena alirannya deras. Pada dasarnya, cacing tumbuh karena aliran yang sangat lambat. Jadi, air mengalir terus. Tapi debetnya, ya gimana ya? Pokoknya mengalir lambat. Seakan tidak mengalir. Tapi air berganti terus. Itu. Kalau air tidak berganti terus. Ya, kurang efektif untuk pertumbuhan cacing itu sendiri. Jadi, kalau budidaya itu harus ada air yang mengalir. Tapi saya rasa ya, ya kayaknya enakan cari di got. Kita cari hari sendiri. Dan seperti ini hasilnya. Tidak usah beli. Tidak usah melihara. Ini, Tidak usah. Ini, Tidak usah. Pakan yang paling bagus. Kalau pakan-pakan yang lain. Pakan kutu. Segala macam. Itu bagus, tapi tidak bisa memenuhi kuota kebutuhan. Kebutuhannya banyak. Kalau budidaya kutu air, itu hasilnya tidak seberapa. Kalau ingin hasilnya banyak, ya harus punya banyak kolam. Akhirnya ujung-ujungnya, ya itu tadi. Sementara kolam untuk pemijahan. Kalau secara ada rata tentu. Yang sentra budidaya kutir. Itu ya hasilnya lumayan juga. Tapi rata-rata untuk ikan hias. Kalau lileh, ya kebanyakan. Pakai cacik sutra. Ini, Alhamdulillah. Kita dapat lumayan banyak. Nah, kita pimbang dulu. Kita cek. Dapat berapa gilu. Ini pembelinya sudah datang. Halo, Pak. Halo. Halo. Ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Dapat tiga kilo, guys. Hari ini. Ambil pertama. Ini yang carian kemarin. Itu, lor. Semoga bermanfaat infonya. Intinya, pakan narva lele yang paling bagus tetap cacing sutra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.